Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT di lingkungan SDN Tanjung Sari 1, para siswa sebelum masuk diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan. Sinta Juniawati selaku tenaga pengajar di lingkungan SDN Tanjung Sari menjelaskan, para siswa yang akan melaksanakan kegiatan PTMT mulai masuk pintu gerbang di ukur suhu badan, kemudian mencuci tangan dan setelah masuk ruang kelas, para siswa menempat di tempat duduknya dengan tetap menjaga jarak. Jika masuk ke sekolah, biasakan menggunakan protokol kesehatan dengan mengakai masker, kemudian mencuci tangan pada tempatnya dan menggunakan sabun, kemudian masuk ke ruangan. Setelah anak-anak masuk ruangan, di sini sudah disediakan bangku yang sudah diatur oleh kami sesuai jarak protokol kesehatan. Di tempat terpisah, Kepala SDN Tanjung Sari 1, Haji Sri Wahyu Tomo mengungkapkan kegiatan PTMT di lingkungan SDN Tanjung Sari sudah berjalan 3 minggu, karena SDN Tanjung Sari 1 merubahkan SDN percontohan di Kecamatan Cangkuang untuk pelaksanaan PTMT. Dengan harapan melalui PTMT ke depannya, kegiatan belajar para siswa bisa normal kembali, juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bandung melalui dinas pendidikan atas diizinkannya PTMT, dengan harapan Kabupaten Bandung ke depannya semakin pedas. Di Tanjung Sari 1 sebagai percontohan, PTPM sudah berjalan 3 minggu atas bantuan dari pemerintah dan desa setempat. Selama 1 jam, mungkin jam 7.30 sampai jam 8.30, dilanjutkan dengan jam berlumang kedua. Harapan sekolah, semuanya, khususnya bagi Tanjung Sari 1, mudah-mudahan berjalan dengan normal kembali sebagai, seperti biasa. Semua pendidikan yang ada di sekolah berjalan dengan lancar sesuai dengan program yang telah ditentukan. Harapan kami mudah-mudahan dengan ada program PTPM dan guru menghati di Kabupaten Bandung semakin pedas. Kita berkumpul dan bertanggung kemarin dengan tempat, membelajaran untuk hari ini kita belajar. Tak, lagi? Belajar, belum belajar, belum belajar, belum belajar, belum belajar, belum belajar, belum belajar. Dengan terlaksananya kegiatan PTMT, para siswa pun merasa senang. Mereka pun berharap ke depannya kegiatan belajar bisa normal kembali. Dari SDN Tanjung Sari 1, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Agus BR Hadas TV mengaparkan.